Pemirsa Pasha, insiden ledaikan kembang api saat perayaan pergantian tahun. Kondisi Wakil Bupati Kaur Bengkulu, Herlian Mokhrim, kini mulai membaik setelah menjalani operasi. Namun sang Wakil Bupati harus rela kehilangan dua jari tangan kirinya. Kondisi Wakil Bupati Kaur Bengkulu, Herlian Mokhrim, dinyatakan sehat dan stabil usai menjalani operasi rekonstruksi tulang pada jari-jari tangan. Direktur Utama RSUDM Yunus Bengkulu, Dr. Anjani Wahyu Wardani, menyampaikan wabup Herlian Mokhrim telah selesai menjalani operasi rekonstruksi pada jari. Menurutnya posisi jari yang rusak telah diposisikan kembali. Namun dua jari tangan kiri sang wabup tidak bisa diselamatkan. Akibat luka yang cukup parah, sang wabup harus menjalani pemulihan selama tiga bulan. Jadi semua, kan kemarin itu kan tangan sebelah kiri yang rusak parah ya, yang parah. Alhamdulillah tiga jari bisa diselamatkan. Dua jarinya yang tidak bisa diselamatkan. Yang tangan kanan semuanya alhamdulillah bisa, apa namanya, tidak ada masalah. Insiden ledakan kembang api terjadi saat sang wabup bersama sejumlah pejabat Pemda Kabupaten Kaur merayakan malam pergantian tahun baru di kota Bintuhan Kaur. Namun kembang api berukuran besar yang dipegang sang wabup tiba-tiba meledak. Tualsana kegembiraan pun seketika berubah kepanikan. Wabup Herlian Mokhrim yang mengalami luka parah pada jari-jarinya dievakuasi KRSUD Kaur, kemudian dirujuk KRSUD M. Yunus, Bengkulu. Dari kota Bengkulu, Enrod Wirawan melaporkan.